Jualan di saat azan pada orang sholat habis itu jualannya tidak boleh sama dengan pedagang yang lain untuk mengantisipasi apa namanya persaingan dan disini lebih kekeluargaan gitu. Nah jadi saya masuk kesini waktu itu ditolak. Nah saya bilang ngapain juga saya harus disini, nggak disini juga nggak apa-apa gitu. Tapi entah kenapa saya tetap kepingin nyoba penasaran apa sih kok kenapa pasar begini aja hanya beberapa tenda kok dimanage oleh suatu aturan yang super ketat gitu. Kenapa? Siapa nih yang punya ide seperti ini gitu? Apa sih misinya? Nah disitu saya penasaran. Waktu ditolak saya waktu itu saya udah menunggu satu bulan lebih.